Halo, bersumpa lagi dengan saya Abom di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya akan membuat pendorong yang berbeda Saya menghapus ini Oke, seperti itu dan sekarang saya membuat pop Dan saya membuat pop mungkin Oke, saya membuat pop di sini Oke, agak tinggi semacam ini Lalu saya menuju ke atas Saya berikan di atas Oke, seperti itu Dan saya memberikan beberapa pop lagi Saya meng-copy pop Oke, saya memberikan agak kecil Oke, mungkin semacam ini Saya pindah Ke sini Mungkin kurang kecil lagi Oke Seperti itu Dan saya copy Dengan tekan shift Drag ke kanan Silahkan berikan di tengah-tengah Lalu saya memberikan mungkin 15 Instant, seperti itu Dan oke Dan di sini saya sudah mempunyai beberapa box Dan saya atur penempatannya Oke, seperti itu dan Semakin under teliti akan mendapatkan animasi yang bagus Oke, mungkin seperti ini Oke, mungkin seperti ini Dan sekarang Saya akan memberikan semua objek ini Link ke satu ini Jadi nanti saya akan menganimasikan yang satu ini saja Dan di sini saya memberikan link Kita bisa mengaktifkan Oke, kita bisa mengaktifkan select dan link Lalu kita klik di sini Dan pilih ke objek yang satu Oke, seperti itu Dan di sini saya memberikan perubahan Mungkin seperti ini Lalu saya tekan control Dan tidak menseleksi yang itu Dan di sini saya tekan control juga Mungkin saya berikan agak ke depan Lalu saya tekan control lagi Control Untuk tidak memilih objeknya Control lagi Mungkin seperti itu Control Dan saya akan mendapatkan Sebuah benda Yang acak semacam ini Lalu Sekarang Saya membuat animasi di Mungkin mulai dari sini 15 Atau mungkin Mungkin 36 Saya Klik auto key Saya kunci Dan saya menuju ke Mungkin 120 Dan saya letakkan di Sini Maka semua akan mengikuti Oke, seperti ini Oke, saya sudah mempunyai animasi semacam ini Dan Saya memilih semua Untuk saya jadikan rigidbody Saya menuju ke rigidbody collection Dan modifi Lalu add Dan di sini ada box Pilih semua Select Dan Saya memilih semua box Yang baru saja saya buat Saya menuju ke utilities Dan properties Lalu di sini adalah Unyielding Oke, seperti itu Dan jika Saya menuju ke preview In windows Preview in windows Play Maka saya akan mendapatkan Sebuah animasi semacam ini Semua akan rubuh Oke, seperti itu Dan saya rasa Saya memakai ini Saya tutup dulu Saya tutup dulu Dan Saya create animasi Sekarang Dan Saya mungkin membuat Tidak terlalu Banyak di sini Mungkin 100 220 Mungkin cukup Oke, saya memakai 220 Dan Create animasi Oke Dan silahkan ditunggu Prosesnya Kita mempunyai Proses animasi Yang lebih Cepat Karena Kalkulasi yang dilakukan Di DSMAC Tidak terlalu Berat Tidak terlalu banyak Yang dikalkulasi Mungkin seperti itu Dan Saya pause video Untuk Meminimalisir Waktu Video Oke, saya sudah Mempunyai Keyframe Dan disini Saya sudah mempunyai Animasi semacam ini Dan saya rasa keren Dan yang pertama Saya lakukan Adalah mungkin Oke, saya nanti Membuat di 12 Dan saya mengatur Disini Di awal Saya memberikan 12 Saya klik ok Maka otomatis Saya mempunyai 12 di awal Dan Oke, mungkin 150 Terakhir Dan saya menuju Disini lagi Dan 150 150 Saya klik ok Otomatis sekarang Saya sudah mendapatkan Ini Dan Untuk rendernya Saya tidak menginginkan Box Yang ada disini Saya seleksi box Lalu Saya klik kanan Dan Hide Selection Oke Dengan seperti ini Saya tidak akan Merender Box Pendorong Dan disini Saya mau Meletakkan Mungkin Lighting Saya memakai Standard Lighting Omni Saya menuju disini Dan saya letakkan disitu Mungkin Dan Disini saya menggunakan Shadow on Dan jika Saya render Saya akan mendapatkan Semacam ini Dan saya rasa keren Lalu Saya meng-copy Saya meng-copy Lighting Dan mungkin Saya letakkan Di atas Oke Mungkin seperti itu Dan saya menggunakan Copy Jika saya render Di bagian sini Oke Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Oke Saya rasa Lumayan Dan Saya bisa Merender Ini semua Dan Anda bisa Memberikan material Jika Anda Menginginkan Mungkin Lantai Oke Saya sudah mempunyai Material ini Dan lantai Saya Menginginkan Lantai itu Mempunyai Reflection Saya Menuju ke Reflection Dan Di non Saya pilih Lalu Saya Menggunakan Retrace Saya klik Retrace Dan saya Menuju ke Go to parent Dan jika Saya menggunakan 100% Maka Saat saya Render Oke Disini Reflection Oke Mungkin Saya Putar Dulu Reflection Atau Disini Juga Anda Bisa Memberikan Reflection Anda Bisa Menggunakan Re Reflect Seperti ini Dan jika Anda Render Maka Akan Lebih Berat Hasilnya Karena Kita Menambahkan Satu Reflection Dan jika Saya Matikan Saya Mungkin Memberikan Disini Tidak Usah Terlalu Besar Mungkin Dan Saya Coba Disini Karena Kita Mempunyai Banyak Objek Maka Kita Mendapatkan Render Yang Sangat Lama Oke Saya Cancel Dan Saya Tidak Mengaktifkan Disini Saya Mengaktifkan Disini Dan Saya Ganti Disini Saya Clear Lalu Saya Ganti Dengan Reflect Dan Refract Oke Seperti Itu Saya Coba Lagi Sekarang Untuk Merender Oke Mungkin Seperti Itu Dan Saya Mau Berbesar Plane Saya Menuju Modify Dan Berbesar Seperti Ini Saya Mau Menggunakan Tampilan Yang Agak Turun Seperti Ini Dan Mungkin Saya Mau Memberikan Animasi Di Kamera Dan Kita Lanjutkan Ke Video Selanjutnya Untuk Proses Render Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Salam